Intro Aku diajak panen bandeng Ini sih ajakan yang tidak akan aku tolak Ayo langsung nyembur aja Intro Kolam seluas ini bisa menampung 700 ekor bandeng Wih, akeh yo Intro Di daerah Maros dan Pangkep ini Banyak kolam atau empang yang membudidayakan bandeng Intro Budidaya bandeng biasanya dimulai saat musim kering Panen bisa dilakukan setelah 5 bulan Bisa dilakukan bertahap atau panen total Biasanya sih tengkulak atau calon pembeli Datang langsung ke empang Intro Tapi bandeng yang kutangkap ini sudah 7 bulan Ada alasannya lho Intro Beberapa waktu yang lalu Hujan sempat menguyur daerah Sulawesi Selatan Dan membuat bandeng di daerah ini Hanya terbawa banjir Daripada rugi Sisa-sisa bisa dipanen lho Bapak, banyak bang Banyak bang Ibu banyak bang Lho pulang lho Lho Bandeng yang kutangkap tadi Bukan untuk dijual Tapi dinikmati rame-rame Wah 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 Ini sih kesukaanku banget Apalagi bandeng banyak gisinya Mulai untuk kesehatan mata Sampai jantung kita Pokok eh Gak akan rugi Kalau makan bandeng Hehehe Oh iya Sebelum diolah Bandeng harus dibersihkan sisi Juruan dan kotorannya ya Intro Kata kasusan Bandengnya akan diolah Jadi sajian kas makasar Namanya ikan palumara Kuliner ini Bercita rasa pedas dan asam Gumbunya Terbuat dari bawang putih Bawang merah Cabai rawit Gula merah Garam Kunyit yang dihaluskan Ini dia Yang membuat rasa ikan palumara Menyegarkan Asam jawa Yang diambil sarinya Duh Ini pembunya Duh Oh ya kak Bumbu ikan palumara Ditumis dengan api sedang Untuk mengurangi aroma amis ikan Bisa ditambahkan kunyit tuh Nah Rasa pedasnya Ya sesuai selera saja Kalau aku sih Pedasnya Pakai banget Setelah itu Baru ikan dimasukkan Oh iya Air yang ditambahkan Sebaiknya agak banyak Supaya ikan terendam Dan bumbu meresap Sampai kedaging ikan Biar lebih segar Bisa pakai irisan tomat Wah Dari aromanya saja Sudah kebayang enaknya Aku jadi segar Kita sabar yang mencicipi Akhirnya Lelah seharian menangkap bandeng Terbayar dengan kelesakatan Ikan palumara ini Rasa pedas dan segar bumbunya Meresap masuk Sampai kedagingnya Kayaknya Aku bakal nambah nih Ayo nambah lagi Oh iya Bandeng yang diolah dengan direbus Jauh lebih baik Ketimbang digoreng lho Isinya juga tetap terjaga Ada protein yang membantu Menyegarkan otot Dan memperkuat Dari tahan tubuh Ikan bandeng juga Punya zat besi Yang bagus untuk Mencegah anemia Lelah seharian menangkap bandeng Kalau biasanya kue putu terbuat dari tepung beras Di sini kue putu terbuat dari ketan Dan biasa disajikan bersama kelapa parut dan sambal rono Alias sambal ikan teri Kali ini Aku akan memadukan ciri khas kue putu pada umumnya Dengan yang berada di kota Palu Aku akan membuat kue putu rono Dari tepung beras lor Tepung beras memang sering dijadikan bahan utama Untuk membuat kue tradisional Indonesia Tepung beras merupakan salah satu tepung yang rendah gluten Kandungan seratnya pun tinggi Sehingga sangat baik untuk melancarkan pecernaan Dan meningkatkan kesehatan hati Sementara aku menyiapkan tepung beras Ibu Rodia mengolah bumbu yang terdiri dari Bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan garam Aduk semua bumbu sampai halus Lalu kumis bersama ikan rono Sampai bumu meresap Sampai bumu merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan garam Cetakan bumbu yang paling khas Cetakan bumbu yang paling khas dalam membuat putu Di daerah manapun cetakan putu Ya pasti seperti ini bentuknya Nah, kalau biasanya isian kue putu adalah gula merah Kali ini menggunakan sambal rono Rasanya bukan lagi gurih manis Tapi gurih pedas lor Inilah kekayaan kue tradisional Indonesia lor Satu jenis kue Tatu punya beragam rasa Yang disesuaikan oleh kesukaan masyarakat setempat Kue putu rono ini Biasa disajikan saat upacara adat Dan acara besar lainnya di kota Palu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa menonton! Bisa menikmati gurih, legih, dan pedasnya kue putu rono ini Indonesia memang kaya kan jajanan tradisionalnya yuk Mantap lor! Bisa menonton! Bisa menonton! Bisa menonton! Bisa menonton! Bisa menonton!